Halo, jadi ini adalah minggu pertama aku untuk mulai diet kembali Nah, ini adalah kondisi badan aku sekarang dengan lemak perut yang dimana-mana menggelambir Untuk kalian bisa lihat Jadi sekarang kita langsung aja set BMR dulu Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu BMR itu adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari Jadi ini kita hitung BMR kita di aplikasi kalkulator.net Jadi disini langsung lengkap semuanya Kalian nggak perlu sehari pakai kalkulator sendiri Langsung klik aja linknya itu udah aku letakin di description box Selamat menghitung BMR BMR aku adalah 1685 kalori perharinya Jadi kalau misalnya aku makan di bawah itu, aku bakalan lemas Jadi ini dia menu yang aku makan untuk satu minggu Menunya variatif dan yang pastinya aku masih bisa makan nasi Ini aku kadang ganti pakai mihun Dan disini aku juga makan salad Kadang aku juga disini makan soto Ataupun aku makan ayam atau apapun itu Yang jelas aku masih makan di kalori defisit Karena kunci utama untuk bisa menurunkan berat badan adalah Kalian harus makan di kalori defisit Untuk metode yang aku gunain adalah Intermittent fasting dengan jendelanya 8 jam Terus aku puasa selama 16 jam Nggak lupa nih aku nambahin cuka apel Supaya pencernaan aku jadi lancar Nah ini dia hasilnya setelah aku berpuasa selama satu minggu Terima kasih telah menonton